Intro Hai follower setia infolongan Bali Berjumpa lagi dengan saya Ayu Di kelas pagi bersama infolongan Bali Kali ini saya akan Membahas tentang kelas pagi kita Yaitu tentang official partner Buat temen-temen yang mungkin Juga apa ya Udah menyaksikan kami Di unboxing ya bersama Kawasaki Nah buat kalian yang belum Tahu tuh Kawasaki itu bergerak Di bidang apa sih atau ya Walaupun kita tau sih ya Gak ada yang gak tau Kawasaki Tapi kalian bisa tonton di youtube channel Infolongan Bali untuk unboxing Dengan Kawasaki Atau Duta Intika Kawasaki Bali. Nah langsung aja Kali ini kita akan mengadakan kelas pagi Atau membahas kelas pagi tentang official Partner bersama kepala cabang Dari Duta Intika Kawasaki Bali dengan Pak Mario Dan temen-temen juga bisa Saksikan nih Pak Mario Di unboxing ya Karena disana udah memperkenalkan diri Nah tapi Boleh deh nyapa temen-temen lagi Bapak Terima kasih Ibu Ayu Kepada followers Tia Inpolongan Bali Salam kenal Saya Mario Saya Kepala Cabang Tengku Umar Untuk Duta Intika Kawasaki Bali Semoga semua dalam keadaan sehat Semoga dalam keadaan sejahtera Amin Baiklah Oke kita sekarang akan membahas nih Pak Tentang official partner ya Nah saat ini buat kawan-kawan yang mungkin sedang mencari pekerjaan ya Terutama di pandemi ini kan susah banget ya Pak ya Jadi buat kalian yang perlu pekerjaan kita Atau kok kita ya Jadi saya ngerasa jadi bagian dari Kawasaki nih kayaknya Jadi Kawasaki ini sudah membuka lowongannya itu sebagai official partner Nah apa itu official partner? Nah disitulah yang akan kita bahas Oke kita langsung aja nih Pak Boleh tahu dong official partner itu posisi di departemen apa Pak? Baik kalau untuk official partner sendiri Followers Tia Inpolongan Bali itu ada di dalam departemen sales Jadi secara tanggung jawab Secara daily atau hari per hari aktivitas hariannya ya Itu langsung bertanggung jawab kepada divisi penjualan atau sales Dengan salesnya langsung ya Betul Tapi bahasa kerennya kalau disini official partner Official partner Oke Kalau boleh tahu nih dari official partner sendiri jobdesknya itu sebenarnya ngapain sih Pak sehari-harinya Oke utamanya seperti kita tahu ya Kita ini kan produk ya Kita produk kendaraan bermotor Rode 2 Kawasaki Tentunya seorang official partner itu memiliki tanggung jawab untuk menjual Dalam artian mencapai target-target yang diberikan perusahaan kepada divisi penjualan per bulannya Sehingga salah satu tugas utamanya seorang official partner adalah tentunya jualan Buayu Pastinya Pastinya Tapi tentunya bukan sekedar jualan saja Sejatinya adalah juga menciptakan jaringan Dan artian jaringan baru maupun jaringan yang sudah ada itu tetap di maintain dengan baik Supaya dari yang tadinya mungkin memang tidak ada rencana untuk membeli unit Misalkan contoh seorang official partner yang baik dia bisa membuat seseorang yang tadi tidak memiliki rencana untuk membeli menjadi ada rencana untuk membeli Kurang lebih tugas utamanya adalah gimana caranya bisa menciptakan rangkaian strategi tadi Supaya penjualan unit Kawasaki di divisi penjualan di Tentika Kawasaki Bali bisa tercapai secara target penjualan gitu Bu Kurang lebih seperti itu ya Oke keren banget Oke mungkin juga ya Pak ya nah banyak banget dari teman-teman kita nih terutama anak-anak muda yang pada takut untuk yang namanya apply di official partner Atau mungkin di perusahaan lain yang lebih kita tahu itu adalah di sales marketingnya Bapak Apakah saya mau tanya nih apakah memang semengerikan itu menjadi seorang sales marketing Bapak karena memang sekarang ini memang banyak banget kalangan anak muda yang takut banget untuk apply di situ Karena balik lagi tadi target-target tapi selain target nih Pak kira-kira apa sih yang apa ya menjadi seorang sales marketing itu mungkin tadinya mereka juga takut ya Pak ya ngelamar tapi akhirnya tetap di situ gitu Apa sih yang mereka dapatkan juga sebagai seorang sales marketing Sebenernya menarik ya ya apa namanya pertanyaan dari Bu Ayu tadi mungkin followers setia info longan Bali juga kalau bicara target Sebenernya target itu kalau saya secara pribadi maupun kami di sini ya secara budaya di tim Adutentika Kawasaki Bali Kami tidak menjadikan target itu sebagai suatu beban tapi target itu adalah sebuah tujuan Jadi kalau misalnya kita tahu itu sebuah tujuan maka ada proses yang kita lalui Nah saya yakin dan teman-teman di sini di tim kita Bu itu juga punya satu keyakinan yang sama fokus yang sama bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil Betul betul sekali Jadi di saat bicara target tentunya ada proses-proses yang harus kita lewati Karena proses itu berkaitan dengan banyak albu banyak variable ada strategi ada ya pengaplikasian strategi tersebut di lapangan Jadi kurang lebih kalau bicara target saya rasa followers setia info longan Bali tidak perlu terlalu menjadikan itu sebagai sebuah momok Tapi jadikanlah itu sebuah proses pembelajaran jadikanlah target itu adalah sebuah proses yang kalian yakini Jadi hari demi hari waktu demi waktu itu akan terus menambah pengetahuan, wawasan, jaringan Ibaratnya sebagai seorang individu followers setia info longan Bali itu menjadi lebih lengkap Menjadi lebih apa ya istilahnya menjadi lebih baik apabila target tadi bukan dijadikan sebagai sebuah tujuan dan proses Betul sekali, jadi sebenarnya nggak semengerikan itu ya? Nggak semengerikan itu Karena ya apa ya target 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 gitu ya Jadi memang fokusnya seorang seps itu memang ditarget sih ya Pak ya sebenarnya ya? Karena bicara target sendiri sebenarnya di dalam hidup kita kalau kita ngomong di luar konteks sales ya Betul Sebenarnya di dalam hidup kita sendiri kan kita pasti juga punya keinginan dan target yang kita dapat ya Tapi kalau cuma kita diam diri kita tidak melakukan sebuah proses untuk mencapai tujuan kita target kita itu pastinya juga tidak akan tercapai Betul sekali Bapak, oke Padahal apa ya saya lihat juga menjadi seorang sales marketing itu justru di suatu perusahaan tumpuannya atau kakinya itu ya sales marketing tadi Karena kalau misalnya ada salesnya juga pincang habislah juga perusahaannya Sebenarnya saya merasa yakin bahwa di dalam satu perusahaan setiap departemen satu dan lainnya itu saling terhubung saling terkoneksi Jadi memang tidak ada bahasa siapa yang lebih dan siapa yang kurang Intinya satu perusahaan maka kita harus punya di setiap di setiap pegawainya atau di setiap bagian dari perusahaan tersebut harus punya visi misi dan tujuan yang sama Kenapa? Karena untuk mencapai tujuan itu tentunya nggak mungkin Hanya satu departemen saja yang bergerak tanpa dukungan dari departemen-departemen lainnya Sejatinya kalau semua roda bergerak dengan putaran yang sama nyampai tujuannya akan lebih cepat Jadi kalau ditanya salesnya ini tumpuannya apa backbone? Sejatinya sih saya rasa semua elemen yang ada di dalam perusahaan itu adalah sebuah set bagi sebuah perusahaan Jadi menurut saya kayaknya semua di lini ya Bu Ayu ya semua lini adalah backbone dari perusahaan kalau di Duta Intika Kawasaki Bali Oke keren sekali Jadi sebenarnya nggak perlu takut-takut banget lah ya untuk di sales Tidak perlu, tidak perlu Jadi memang dicoba dulu ya siapa tahu ternyata habis itu jiwanya di sana gitu ya Betul sekali, betul sekali Karena apa sebenarnya setiap orang itu salesperson ya Jadi mereka sebenarnya punya jiwa sales gitu Cuma perlu ya itu tadi perlu di asah gitu Jadi barangkali siapa tahu kalau belum dicoba Mungkin selama ini baru denger kata-kata teman-teman yang jadi salesman peti Aduh target, aduh bulan ini belum capai target itu jadi kayak ngeri-ngeri sendiri gitu Iya betul sekali, betul sekali Karena memang bagusnya adalah kita bisa membuktikan sendiri ya Jadi tidak hanya mendengarkan kata orang atau hanya sekedar mendengarkan lalu tidak berani mencoba Sepertinya di zaman sekarang ini ya kita harus punya dua kali atau bahkan ribuan kali semangat untuk mencoba hal-hal yang memang selama ini hanya kita dengar atau hanya kita lihat gitu Tapi sejatinya harus kita rasakan juga gitu untuk bisa membuktikan bahwa ya kita bisa Betul sekali Nah kalau boleh tahu nih Pak, untuk di official partner sendiri Kalau di Duta Intika Kawasaki Bali nih official partner ada jenjang karirnya nggak Pak? Oh oke, jadi kalau bicara jenjang karir Bu Ayu di official partner sendiri jelas terbuka jenjang karirnya Karena setelah official partner kita pasti ada evaluasi ya Kita ada evaluasi per 3 bulan kita evaluasi kinerja official partner tersebut Jadi kalau misalkan memang kita rasa dia mampu untuk memimpin sebuah tim Maka terbuka posisi yaitu team leader Bu Ayu Jadi team leader itu nanti yang akan mengkoordinasi, memimpin dan menjaga ritme atau strategi dari official partner ini bisa tercapai Jadi ada team leader Terus setelah team leader pun followers setiaing keulungan Bali Terbuka lagi nanti untuk posisi ya kepala cabang seperti saya ini Wah keren banget tuh siapa tahu nanti kalian bisa jadi kepala cabang nih, Pak Pemirio Hmm unitnya banyak kan juga kecabang ya Untuk dari Duta Intika Bali sendiri Pak, untuk proses pertama rekrutmen itu biasanya apa yang kalian nilai dari kandidat-kandidat itu sendiri ? Sebelum akhirnya tertemu untuk interview? Tentunya followan Bali, pertama kali yang kami selek Damartian pilih yaitu CV, Curriculum Vitae dari para pelamar. Tentunya CV-CV-nya pun yang kami anggap baik ya, karena ada beberapa standarisasi CV, tentunya banyak ya sekarang pihak-pihak yang dapat membantu followers yang followan Bali membuat CV yang baik. Karena sebenarnya itu adalah gerbang utama sih, gerbang utama dalam artian perusahaan melihat dan menilai Apakah seorang pelamar memang layak dan sesuai dengan standar dari perusahaan? Dilihat dari CV-nya dulu sih Bu. Betul, betul sekali. Oh iya kita mau sharing sedikit nih Pak, jadi kalau tadi kan Bapak bilang ada banyak juga nih orang-orang yang juga menyediakan jasa untuk membuat CV. Nah kebetulan nih kita di infolongan Bali juga ada, itu namanya AddSolusiCV, kalau Instagramnya ya Pak ya AddSolusiCV. Jadi mungkin di sini yang belum banyak teman-teman kita ketahui, mereka pikir kita ya udah cuma jualan CV. No, padahal kita tidak jualan CV ya Pak ya, jadi sangat berbeda sebenarnya antara jualan CV sama jasa. Jadi sebenarnya kita lebih mengiklalkan diri kita itu menjadi seorang konsultan. Oh iya siap. Jadi nggak cuma buatin CV nih Pak, sebenarnya kalau yang gratis-gratis itu banyak ya, tapi kita bikin sendiri kayak template-nya dan segala macamnya kita tinggal input-input. Sudah banyak ya aplikasinya ya? Iya banyak banget, cuma di situ adalah gimana nggak semua orang itu mengerti apa yang harus kita isi. Betul. Jadi sehingga banyak CV-nya itu mungkin secara template dia menarik tapi tidak berbobot isinya. Nah itu, nah ini sebenarnya tujuannya lebih ke anak-anak yang fresh graduate ya Pak ya. Mungkin kalau yang sudah pernah bekerja, mereka sudah paham bagaimana sebuah CV. Formatnya ya? Iya. Yang menarik, menarik secara bukan template tapi isi kan gitu. Nah di situ kita bisa kayak mau pilih bahasa apa, bahasa Indonesia atau Inggris ya sejauh ini ya Pak ya. Belum bahasa-bahasa yang lain lagi. Kemudian kita akan gali lagi potensi anak ini kalau dia belum punya experience terutama gitu. Jadi nggak mau kalah bersaing nih sama yang udah bekerja, kita akan gali lagi potensinya. Mungkin pernah ikut organisasi ya. Iya betul, contohnya seperti itu. Dimana kalau mereka buat sendiri tuh suka bingung. Iya. Apa dong yang kita cantumin akhirnya kayak experience 0 atau apa. Padahal kita bisa selipin yang lain-lain gitu. Betul sekali. Untuk menonjolkan diri kita. Followers setiain followan Bali yang memang ingin melamar ke Duta Inti Kakawasaki Bali bisa langsung hubungi tuh yang di infokan sama Bu Ayu tadi ya. Betul sekali. Jadi maksudnya bayar sekali tapi itu kan kita bisa jadikan senjata ya Pak ya kayak tadi ya. Betul sekali. Jadi intinya kita juga nggak malu-maluin. Mungkin kita udah keliatan well prepared lah untuk melamar di satu perusahaan. Karena memang sedikit tambahan Bu Ayu juga followers setiain followan Bali. Terkadang CV-nya itu memang masih dalam format yang belum memasuki kriteria lah ya. Dan juga pada saat dia melakukan interview tadi penting seperti yang Bu Ayu katakan gitu ya. Maksudnya khususnya untuk followers setiain followan Bali yang first graduate. Tentunya saya mengencourage. Mengencourage semua followers setiain followan Bali yang ingin melamar sebagai workshop partner. Dalam artian persiapkan CV kalian dan persiapkan pengetahuan kalian mengenai perusahaan yang akan kalian melamar. pelajari biasanya banyak hal yang bisa kalian dapatkan lah ya. Sekarang zaman teknologi sosial media cukup muda ya Bu ya untuk mendapatkan informasi. Benar banget. Jadi pada saat kalian interview atau dalam proses interview panggilan kalian bisa mewakili ibaratkan mempresentasikan diri kalian. Iya betul. Itu poin yang paling penting sebenarnya. Bahwa kalian siap. Bahwa kalian siap dalam melamar pekerjaan tersebut. Betul. Jadi itu poin pertama sebenarnya. Jadi nggak cuma pas kerja mungkin menjadi sales marketing. Tapi ketika kalian interview juga kalian harus bisa menjadi sales untuk diri kalian sendiri. Itu poin pertama ya. Tepat sekali. Tepat sekali Bu Ayu. Nah kalau boleh tahu tadi itu kan udah screening CV ya Pak ya. Iya. Yang kedua mungkin langsung ke tahap interview. Interviewnya kira-kira sama Bapak sendiri atau gimana? Tentunya untuk official partner karena memang divisi sales. Itu pertama kali interview pasti akan dengan saya sendiri. Lalu nanti tahap berikutnya biasanya dengan sales manager. Baru setelah itu finalisasi dengan manajemen. Oke jadi ada tiga kali. Oh dua kali ya. Dua kali aja interviewnya. Abis itu kita finalisasi dengan manajemen. Baik. Jadi kalau selama ini nih Pak kita boleh dong sharing sedikit kira-kira. Pasti banyak dong yang ngelamar. Cuma biasanya poin apa sih yang membuat si kandidat itu gagal dalam interview? Oke. Sebenernya saya sih ingin sharing aja ya. Dalam artian kalimat gagal sebenernya cukup apa ya. Demotivasi. Ini kan lebih baik mungkin gini. Apa yang menyebabkan teman-teman tidak ya. Intinya gini lah untuk mempersiapkan sebuah lamaran pekerjaan. Tadi Bu Ayu juga sudah jelaskan ya. Ada beberapa tahap yang memang perlu dipersiapkan. Nah lagi-lagi ini proses nih Bu Ayu. Kalau teman-teman percaya dengan prosesnya. Menjalani prosesnya dengan baik. Tentunya kesempatan kalian untuk keterima di pekerjaan yang kalian lamar itu cukup besar pastinya. Nah kalau di kami biasanya itu Bu. CV-nya udah bagus. Begitu kami panggil. Ya lagi-lagi. Dia tidak mempersiapkan diri dengan pengetahuan terhadap perusahaan yang dia lamar. Betul. Satu satu. Yang kedua mungkin lagi-lagi dia tidak bisa. Kalau tadi saya mengkutip kalimat Bu Ayu ya. Dia tidak bisa mempresentasikan dirinya dengan baik dan benar. Baik pada saat menjawab pertanyaan. Baik dalam artian mengatasi rasa. Ya mungkin gugup itu hal yang normal ya Bu. Gugup itu hal yang normal. Sangat normal. Saya yang sering interview masih gugup kok. Itu hal yang normal. Tapi lagi-lagi sebisa mungkin bisa menguasai keadaannya gitu. Karena lagi-lagi kita membuka lamaran kan untuk posisi sales. Atau ibarat kata nanti merupakan garga terdepan. Dalam arti bertemu dengan calon konsumen. Ataupun dengan konsumen yang sudah ada gitu ya. Jadi sebisa mungkin disitu biasanya Bu kita melihat. Kita melihat kira-kira sebagai seorang individu yang melamar sebagai offshore partner ini. Apakah dia baik dari pembawaannya. Apakah dari sisi pengetahuannya. Dan cara dia berkomunikasi. Apakah baik dan benar. Itu biasanya hal-hal yang menjadi variable kita. Untuk menilai apakah. Calon atau pelamar ini. Fit gak dengan kebutuhan. Standard offshore partner kita. Oke keren sekali. Jadi memang. Apa ya. Faktanya memang ketika mereka datang interview. Kebanyakan ya Pak ya. Kebanyakan tuh memang mereka cuma. Oke. Saya dipanggil interview nih datang. Iya. Tapi dia nggak tahu apa-apa tentang perusahaan yang dia lamar. Padahal itu bisa di cek di Google ya Pak ya. Betul sekali. Sudah sangat dimudahkan. Betul sekali. Ya sejatinya kalau misalkan mereka. Bisa-bisa memberitahukan. Kira-kira perusahaan ini secara garis besar saja. Apa saja produk-produknya misalkan. Apa saja yang mereka lakukan dalam ibarat kata. Penjualan motor. Kalau di kita motor ya Bu ya. Iya. Penjualan motor gitu. Saya rasa itu merupakan modal dasar. Perusahaan mengetahui ibarat kata. Kalian berusaha. Kalian memiliki effort yang lebih. Nilai plusnya ya Pak ya. Jadi kita tahu. Nanti pada saat bekerja pun. Kalian akan melakukan. Tentunya strategi-strategi yang lebih. Betul. Dibandingkan dengan. Orang-orang lain. Seperti itu. Keren sekali. Tapi kalau sebagai official partner ini sendiri Pak. Itu tadi kan jenjang karir sudah. Kemudian. Nah kita juga pengen tahu. Kira-kira benefitnya yang diterima si karyawan ini apa Pak. Oke. Selain tentunya pendapatan ya Bu Ayu. Polor Setiaan Polongan Bali. Tentunya tadi. Untuk waktu official partner ini kita kasih fleksibel. Jadi pada satu bulan. Dalam satu bulan. Itu minimum kerjanya dua belas hari. Dua belas hari. Dua belas hari. Minimum ya. Minimum ya. Ya. Gitu. Jadi memang. Dari waktu kita fleksibel. Terus juga dari. Saya mau ngomongin pendapatan ya. Pendapatan pun kita. Tentunya semakin banyak official partner kita jualan. Tentunya pendapatannya. Kita tidak mempatah sih. Tentunya semakin banyak kalian jualan. Ya semakin banyak pendapatan kalian. Betul. Itu pendapatan ya. Terus kalau misalkan dari lingkungan kerja. Ya seperti yang nanti mungkin Bu Ayu dan teman-teman dari apa. Yang bertugas dari Polongan Bali bisa menunjukkan lah ya kurang lebih lingkungan kerjanya. Seperti apa. Benefitnya kurang lebih seperti itu sih Bu Ayu. Gitu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman mau tahu lebih detail. Beranikanlah diri untuk melamar sebagai official partner Duta Intika Kawasaki Bali. Oke. Buat kalian yang kepo nih ya. Karena ternyata. Apa ya. Jenjang karirnya itu gak cuma di official. Tapi balik lagi. Itu tergantung dengan. Sinerja. Tentunya semua. Achievement nya sudah seperti apa. Kontribusinya terhadap perusahaan. Pasti perusahaan tidak akan tutup mata ya Pak El. Betul sekali. Betul sekali. Ini dari tadi kita udah ngomongin soal official partner. Betul kan ya Pak ya. Tentang perusahaan. Nah kita juga kepo dong dengan sosok seorang Pak Mario nih. Bisa sampai akhirnya menjadi seorang kepala cabang nih di Kawasaki nih. Iya. Dulu kalau boleh tahu nih sharing sedikit buat teman-teman ya siapa tahu bisa menginspirasi mereka. Semoga emang jadi inspirasi dan bermanfaat ya. Pastinya. Dan saya rasa sih pasti kurang lebihnya bermanfaat lah gitu. Betul. Jadi kita pengen tahu nih boleh sharing sedikit dari awal perjalanan karir mungkin Pak. Karena juga ini kan pasti yang teman-teman fresh graduate yang mungkin sekarang bingung apa yang harus dilakukan. Setidaknya bisa terinspirasi dari sini. Baik. Baik. Jadi terima kasih Bu Ayu. Terus followers setiain kolongan Bali. Kalau bicara sejarah gitu ya. Pertama kali bekerja itu ketahuan umurnya ya. Atau setelah lulus kuliah? Setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah kurang lebih hitungan tiga bulan saya langsung masuk ke salah satu perusahaan telekomunikasi. Oh telekomunikasi tadinya. Yang warna kuning dulu. Warna kuning? Oke. Baiklah. Jadi kesempatan pertama disitu justru menjadi fondasi yang sangat kuat untuk saya berkarir di bidang sales. Karena dulu saya bisa dibilang frontliners. Untuk karir data depan. Oke. Customer service representative. Itu adalah posisi atau karir pertama saya sebagai seorang pekerja. Wah berarti jadi seorang sales ya? Sebenarnya bukan sales. Lebih tepatnya dulu CSR ya. Bahasanya customer service. Pokoknya intinya kita bekerja di perwakilan-perwakilan dari telekomunik perusahaan tersebut. Yang konsumennya itu datang untuk menanyakan produk. Untuk menyampaikan keluhan. Berarti hampir mirip kayak customer service sebenarnya. Lebih tepat. Oke. Jadi itulah mungkin lebih tepat Bu Ayu. Jadi karya pertama saya adalah sebagai seorang customer service. Oh oke. Jadi beberapa tahun saya menghabiskan karir di sana itu memberikan fondasi untuk saya untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan konsumen. Komunikasi itu kan banyak hal ya. Yang paling saya ingat di kesempatan saya awal-awal kerja itu adalah bagaimana mengatasi keluhan konsumen Bu. Menurut saya itu sebuah hal yang sangat berharga. Karena di situ kita dilatih. Dilatih baik secara mental, secara pikiran. Untuk gimana caranya kita bernarasi dengan baik. Betul. Untuk ibarat kata kita bisa menjadikan yang tadinya situasinya panas. Jadi menjadi lebih dingin. Betul. Itu fondasi awal saya itu Bu. Jadi sebenarnya dari kegiatan hari ke hari di customer service itu, itu yang membuat saya memiliki keinginan untuk berkembang lagi gitu. Dan waktu itu dapat tawaran setelah di customer service itu menjadikan tawaran dulu namanya kalau di perusahaan saya saat itu salesnya itu account executive. Jadi pekerjaan kedua saya adalah sebagai seorang account executive. Nah dari pekerjaan kedua itu sampai detik ini saya ada di Bali bersama Ibu Ayu dan followers day in follow on Bali. Ya saya tidak pernah keluar dari departemen sales. Industrinya berbeda-beda Bu. Industrinya berbeda-beda. Tapi karirnya tidak pernah berpindah dari yang namanya departemen sales. Jadi memang fokus di situ ya Pak. Fokus. Justru fokus untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Betul. Dan menariknya dari dunia sales sendiri followers day in follow on Bali. Yang saya rasakan ya Bu selain kita ngomong ya kalau kita kerja tentunya ada variabel-variabelnya ya. Saya pernah diskusi sama Ibu Ayu waktu itu. Selain kalau ini saya pribadi mungkin ini bisa ya mudah-mudahan aja ini juga saya dapatkan dari mentor-mentor saya dulu. Makanya kalau memang ini bisa menjadi hal yang bermanfaat tentunya sangat disyukuri sekali. Tapi ada 3 hal waktu itu variabel yang mereka selalu ajarkan ke saya. Jadi ada pendapatan, lalu ada pengetahuan dan wawasan, ada jaringan. Nah di sales ini Bu, 3 hal ini sangat terbuka untuk kita dapatkan. Pendapatannya dapat, pengetahuan dan wawasannya dapat, nah ini jaringannya dapat. Iya betul banget sih. Jadi setiap yang menarik dari dunia penjualan atau sales bagi saya pribadi adalah pada saat saya melakukan kunjungan, pada saat saya melakukan strategi penjualan yaitu turun ke lapangan gitu ya. Ya di situ kita akan bertemu dengan orang-orang baru dari latar belakang berbeda, profesi berbeda dan dari situ terbentuklah jaringan. Karena lagi-lagi saya percaya gitu ya sebuah jaringan yang baik itu yang akan menunjang baik karir, baik kehidupan sosial kita. Ya tentunya banyak hal yang baik yang muncul dari sebuah, betul, betul, betul. Apa istilahnya silaturahmi ya. Iya bisa dibilang silaturahmi sih. Iya bisa dibilang. Iya dan mungkin siapa tau dari sana juga kita gak pernah tau ada penawaran-penawaran yang lebih baik ya Pak ya gitu. Siapa tau gitu. Mas kita gak pernah tau relasi kita itu ternyata siapa gitu. Mungkin hari itu kita datang mereka tidak ada kebutuhan. Iya betul. Tapi hari berikutnya kita datang mereka ada kebutuhan atau mungkin relasi-relasi mereka yang ada kebutuhan. Jadi terbuka lagi jalur kita. Benar-benar banget. Dia langsung teringat, oh iya saya punya kenalan Pak Mario gitu. Betul. Tapi Bapak pernah gak sih ngalamin kayak ngelamar kerja ditolak sana sini? Pernah. Pernah ya Pak ya? Pernah. Pernah. Jadi gak sedikit, gak sedikit pengalaman saya menginginkan sebuah pekerjaan yang sangat saya jabahkan gitu misalkan. Saya inginkan tapi ternyata tidak lolos gitu. Tapi ya itu Bu, yang penting kalau saya secara pribadi ya dan ini juga lagi-lagi saya dapatkan dari mentor-mentor saya di dunia pekerjaan sebelumnya. Jangan pernah menyerah. Betul. Jadi mungkin pintu ini bukan buat kamu, tapi ada pintu-pintu lain yang sudah disediakan untuk kamu. Jangan pernah berhenti untuk mencari aja, jangan pernah berhenti untuk mengetuk pintunya dan jangan pernah menyerah. Kalau saya sih percaya sebenarnya kerjaan itu juga jodoh sih ya Pak ya? Kurang lebih ya? Iya. Saya sering juga tuh mendengar itu. Seperti kurang lebih sih. Cocok gue nih beneran. Jadi jodoh karena kenapa? Bukan berarti ketika kita ditolak kita itu tidak qualified ya Pak ya? Pasti ada beberapa hal yang mungkin kita itu belum bisa jodoh sama Diana. Betul. Jadi mungkin di tempat lain gitu yang nantinya. Betul sekali. Oh iya. Kalau dulu mungkin saya nggak disini sekarang saya nggak jadi kayak gini nih. Betul. Bisa jadi nantinya baru kerasa nih. Dan, dan, dan. Boyu mungkin sedikit menambahkan di dunia sales sendiri. Penolakan itu pasti akan sering kita temukan. Iya bener banget. Bener kan? Penolakan itu nggak sering kita temukan. Tapi bukan berarti kita stop. Kita harus terus bergerak. Berawal dari penolakan. Berawal dari penolakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Selama kita bergerak yakinlah. Akan ada 1 closing-an. Akan ada 2 kali closing-an. 3 kali closing-an. Apabila kita terus bergerak. Bener. Menjalankan strategi kita. Jadi. Kalau tadi Boyu pertanyaannya menarik banget ya. Pernah nggak? Nggak lolos. Iya. Pernah nggak ditolong. Kalau saya jawab nggak pernah kayaknya nggak mungkin. Saya penasaran nih. Kepala cabang pernah ditolong nggak gitu. Pernah. Pernah. Terima kasih. Cuman lagi-lagi. Bu Ayu tadi juga informasinya bagus sekali. Ya. Kalau misalkan memang pekerjaan ini tidak cocok untuk kamu. Bukan berarti pekerjaan lain-lainnya yang di bidang lain misalkan. Atau di bidang yang kalian sukai. Di bidang yang kalian memang inginkan. Pasti ada kesempatan-kesempatan lain. Apabila kalian terus dengan semangat dalam mencapai tujuan tersebut. Betul. Keren sekali Bapak. Iya. Jadi menjadi seorang kepala cabang juga nggak segampang itu loh ya kawan-kawan. Semuanya ada proses. Yang penting tadi ya tetap. Apa ya. Move on lah ya. Maksudnya tetap. Tetap semangat juga. Intinya. Jadi jangan keburu pesimis gitu ya. Kalau sedih-sedih boleh lah ya Pak. Boleh. Tapi jangan kelamaan. Betul. Tetap harus maju gitu. Betul sekali. Dan saya lihat sih untuk di sales itu secara tidak langsung juga membangun karakter. Persi orang. Jadi mungkin yang tadinya penakut, pemalu itu mungkin dia jadi lebih kuat. Kemudian secara tidak langsung membentuk pribadi orang ini jadi lebih dewasa ya nggak sih Pak. Karena itu tadi. Sering mengalami penolakan. Iya. Yang kayak gitu. Karena nggak mungkin dong langsung deal gitu ya. Mungkin. Jadi udah secara otomatis dia udah lebih kuat gitu ya. Iya. Kalau. Kalau prosesnya sendiri. Sebenarnya kan. Yang menarik tuh kadang-kadang memang sudah ada kebutuhan. Jadi kalau dari ada kebutuhan dari konsumen. Kita bicara konsumen ya. Kalau ada kebutuhan. Nah ini tentunya akan lebih apa ya. Terbuka lah. Kesempatan kita untuk bangun kepercayaan dia. Lalu untuk menjual produk kita atau jasa kita. Terhadap konsumen tersebut. Nah yang menarik ini kalau lagi nggak ada kebutuhan kan. Iya. Ya kalau nggak ada kebutuhan ini gimana cara ini. Berarti kita harus bisa kan meng-create. Dalam artinya menciptakan kebutuhan tersebut. Dengan apa? Dengan proses pendekatan. Nggak mungkin itu terjadi dalam satu hari suatu malam. Nggak mungkin. Untuk menciptakan adanya kebutuhan. Lalu menciptakan adanya lagi kepercayaan konsumen. Lalu terjadilah penjualan. Jadi memang proses followers info setia Luwangan Bali. Harus percaya dengan proses. Iya. Betul sekali. Jadi nggak ada segala sesuatu tuh yang instan ya. Kecuali memang dari lahir udah semuanya serba ada gitu. Beda aja gitu. Sebenarnya proses instan tuh ada. Nggak bisa kita pungkiri ya. Info followers setia info Luwangan Bali. Cuman lagi-lagi. Untuk yang lebih sulit itu adalah mempertahankan daripada mendapatkan. Betul. Betul banget. Jadi kalau dapet instan ya. Tapi ini tidak semuanya terjadi ya. Followers setia info Luwangan Bali. Tapi banyak cerita. Ya apabila kalian mendapatkan instan. Maka. Ya. Hilangnya juga lebih cepat. juga bisa terjadi. Iya. Bener banget. Nah. Pak boleh juga nih. kita banyak juga paradigma di kalangan anak muda nih bahwa kita nggak bisa masuk suatu perusahaan itu kalau misalnya kita nggak punya orang dalam, bener nggak sih Pak? Oke kalau untuk itu Bu Ayu mungkin setiap kolongan Bali mungkin ini merupakan suatu hal yang menarik ya, ada fenomena itu ada, tapi kalau saya secara pribadi dan banyak juga ibarat kata teman-teman saya, kenangan-kenangan saya itu mematahkanlah paradigma itu karena sejatinya kalau kalian punya pengetahuannya, kalian punya sikapnya, kalian punya cara berpikir yang baik dan tentunya pengalaman ya dan saya bukan berarti juga bicara yang tidak pengalaman, tidak memiliki cara berpikir apa, tentunya banyak dari teman-teman fresh graduate yang sudah siap untuk dunia kerja jadi paradigma harus ada orang dalam, menurut saya nggak ya selama ini saya juga kerja tidak ada orang dalam, susah banget yakinlah dengan kemampuan kalian bahwa pendidikan kalian adalah investasi kalian betul tinggal kalian yakini diri kalian dengan tambahan lagi dengan membaca, ya sekarang udah gampang ya Bu Ayu ya dengan satu klik kita bisa mendapatkan informasi tanpa batasan dulu kita kayaknya perlu ke perpustakaan dulu atau minyum buku teman terus ingat nggak nyari lowongan kerja itu mesti dulu kayaknya pada nyari koran dulu baru dapet gitu tapi nanti ketahuan lagi ya usianya sama followers setiain lowongan oh saya nggak ngalamin berapa, saya nggak ngalamin kan saya juga nggak ngalamin, betul saya juga nggak ngalamin ya tapi saya lihat kan kayak gitu dulu ya kurang lebih begitu dulu, kakak-kakak saya pun ngalamin, jadi mereka bawa koran apa sekalanya tapi tentunya sekarang kalau datangin perusahaan, tempat tempelan ini atau ya ya kalau zaman sekarang tentunya banyak hal yang tentunya bisa informasinya lebih mudah jadi jangan khawatir untuk followers setiain lowongan Bali baik semua yang fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman saya yakin paradigma orang dalam tadi bisa kita patahkan iya itu masih, mungkin dulu iya masih banyak pak mungkin ya karena sekarang sudah lebih mudah untuk menjangkau orang-orang kan ya dengan adanya sosial media teknologi lah ya betul sekali dan anak-anak tentang pendidikan juga udah lebih tinggi kan ya pak ya lebih tinggi jadi lebih gampang mereka banyak pilihan sekarang betul sekali ibu, betul sekali iya keren banget pak nah kira-kira ini pak untuk terakhir nih kita udah ternyata nggak nyangka nih udah panjang lebar gitu untuk yang terakhir mungkin bapak bisa punya saran atau pesan nggak buat temen-temen kita yang di rumah yang belum bekerja mungkin apa yang perlu mereka persiakan atau mungkin skill apa sih yang perlu mereka asah yang mungkin penting untuk menjadi bekal buat mereka untuk diterima di suatu perusahaan oke oke sebenarnya sih mungkin sifatnya lebih ke berbagi aja ya iya iya karena sejatinya kalau misalkan kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan tentunya harus ada usaha betul nah usaha kita itu seperti apa bentuknya tentunya followers info apa followers info apa followers info luangan bali juga mungkin kalau kalian ada hal yang ingin kalian capai untuk mencapai contoh misalkan pekerjaan lah ya bu Ayu ya iya jadi pekerjaannya apa kalian juga harus melakukan riset selebihnya kalian ketahui dan ukur kalau misalkan dirasa apa yang kalian miliki sekarang dari sisi pengetahuan kita ngomong hard skill soft skill ya bu Ayu ya betul kalau memang kalian perlu tambahkan khususnya mungkin di sisi bahasa atau kemampuan literasi kemampuan komputer itu sekarang kayaknya bisa dengan mudah kita dapatkan di beberapa situs atau aplikasi sosial apa namanya daring ya dalam jaringan iya betul seperti cukup 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 dalam mana cukup cepat bisa kita dapatkan jadi saya rasa mungkin yang saya bisa bagi adalah followers info luangan bali jangan pernah berhenti belajar jangan pernah merasa puas dengan pengetahuan kalian pengalaman kalian gali terus potensi kalian pelajari hal baru karena banyak hal yang mungkin kita tidak menyangka hal sepele gitu ya misalkan ya tapi ternyata itu bisa membawa manfaat bagi diri kita maupun bagi organisasi atau perusahaan yang nantinya kita bekerja jadi pesan saya atau mungkin berbagi lah ya ini sharing lo tiati jangan pernah berhenti belajar jangan pernah berhenti investasi dalam diri kalian bahwa hal-hal baru ilmu baru itu pasti akan sangat berguna untuk kalian kalau nggak saat ini ya ini masa depan betul yang jelas nggak akan ada ruginya lah ya Pak ya nggak akan ada ruginya bener itu investasi yang paling utama investasi yang paling utama menurut saya ya pada diri sendiri betul itu cuma berguna untuk kita dalam mencari kerja pastinya kemampuan-kemampuan itu nanti berguna untuk anak cucu kita kan juga ya Pak ya betul setuju Bu setuju sekali keren banget Bapak terima kasih saya terima kasih untuk waktunya udah welcome buat kita infolongan Bali dan buat followers kita nih siap udah ngasih informasi yang sangat penting yang pastinya juga sangat bermanfaat semoga bermanfaat iya oke terima kasih juga buat temen-temen yang udah nonton jangan lupa nih selalu jaga kesehatan dan juga protokol kesehatan dan buat kalian yang pengen tahu tentang Kawasaki atau Duta Intika Kawasaki Bali kalian bisa saksikan juga di YouTube channel infolongan Bali untuk unboxing dengan perusahaan ini terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih